Halo, Assalamualaikum para bosku, terima kasih ya masih setia bersama channel lingkaran hitam. Kali ini kita akan membahas beberapa tempat mistis yang ternyata juga banyak ditemukan di kota Jember. Kita akan membahasnya supaya menjadi referensi bagi yang suka tur wisata mistis, terutama untuk daerah Jawa Timur. Semoga konten ini menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Tempat angker di Jember dikenal sebagai salah satu daerah di Indonesia yang menawarkan banyak tempat wisata indah. Karena keindahannya, tidak jarang Jember didatangi oleh wisatawan dari berbagai daerah. Selain untuk menikmati keindahan alam yang ditawarkan, Anda juga dapat mencoba berbagai kuliner khas yang tidak kalah menarik untuk dicoba. Bagi Anda yang tertarik untuk menguji nyali dengan mengunjungi beberapa tempat wisata horor, Anda juga dapat mendatanginya saat berada di Jember. Berikut daftar 10 tempat angker di Jember yang cukup populer dan bisa Anda kunjungi. 1. Pantai Papuma Pantai Papuma menjadi salah satu tempat wisata alam di Jember yang cukup populer di kalangan warga lokal maupun wisatawan. Tidak jarang pantai yang satu ini didatangi oleh pengunjung dari berbagai daerah. Pantai Papuma menawarkan keindahan alam luar biasa serta suasana yang menyenangkan. Selain dikenal karena pemandangan pantai dan bebatuan karang yang indah, pantai ini juga dikenal sebagai salah satu tempat angker di Jember. Tempat yang satu ini dikenal dengan beberapa cerita mistisnya. Salah satunya adalah sering terdengar kisah korban meninggal di kawasan pantai. Hal tersebut dipercaya bahwa korban yang telah meninggal merupakan tumbal yang diminta oleh Yiruru Kidul. 2. Pantai Watu Ulo Jember memang dikenal dengan banyaknya tempat wisata alam, khususnya pantai. Anda dapat mengunjungi beberapa pantai indah di Jember. Salah satunya adalah Pantai Watu Ulo. Sesuai dengan namanya, di kawasan Pantai Watu Ulo terdapat batu yang menyerupai ular. Indahnya pantai yang satu ini memang tidak perlu diragukan lagi. Pantai Watu Ulo dikenal sebagai salah satu tempat angker di Jember. Hal itu dikarenakan banyaknya cerita mistis yang beredar mengenai pantai yang satu ini. Konon katanya batu yang menyerupai ular tersebut dapat bergerak sendiri di malam hari. 3. Pantai Paseban Teng satu ini dikenal sebagai salah satu tempat wisata alam indah yang bisa Anda kunjungi saat berada di Jember. Tidak hanya dikenal akan keindahannya, Pantai Paseban ternyata juga masuk ke dalam salah satu tempat angker di Jember. Ada cukup banyak cerita mistis yang beredar mengenai pantai yang satu ini. Konon katanya, garis pantai dengan panjang 2 km yang ada di pantai ini merupakan tempat kerajaan Nyiruru Gidul. Kawasan pantai ini berbatasan langsung dengan samudera Hindia. Bagi yang penasaran, sempatkan mampir ke Pantai Paseban saat berada di Jember. 4. Pantai Puger Salah satu tempat wisata yang cukup populer di Jember adalah Pantai Puger. Pantai yang satu ini dikenal menawarkan pemandangan indah serta suasana yang menyenangkan. Tidak heran jika pantai yang satu ini menjadi tujuan wisatawan dari berbagai daerah saat berkunjung ke Jember. Ada cukup banyak cerita yang beredar mengenai pantai yang satu ini. Kawasan Pantai Puger telah beberapa kali memakan korban tenggelam hingga meninggal dunia. Konon katanya jika jasad korban tidak ditemukan, maka telah dijadikan menantu oleh Nyiruru Gidul. 5. Pantai Nanggelan Jember memang dikenal dengan banyaknya tempat wisata indah. Salah satunya adalah Pantai Nanggelan. Pantai yang satu ini menawarkan suasana yang masih sangat alami serta pemandangan pantai yang menakjubkan. Beberapa orang juga mempercayai bahwa Pantai Nanggelan termasuk ke dalam salah satu tempat angker di Jember. Saat berkunjung ke pantai ini, pengunjung dilarang membakar kembali jagung yang telah dimakan. Konon katanya, hal tersebut dapat mengundang makhluk halus untuk berdatangan. 6. Pulau Nusa Barong Pulau Nusa Barong menjadi salah satu kawasan yang cukup populer di kalangan wisatawan yang datang ke Jember. Selain dikenal indah, pulau ini juga dikenal sebagai salah satu tempat angker di Jember karena memiliki beberapa cerita mistis. Pulau Nusa Barong dipercaya dijaga oleh beberapa makhluk seperti harimau putih dan sosok ular besar. Kawasan ini juga dipercaya dihuni oleh banyak sekali makhluk halus. 7. Taman Nasional Meru Betiri Taman Nasional Meru Betiri menjadi salah satu destinasi menarik yang bisa Anda kunjungi untuk menghabiskan waktu berlibur. Pengunjung akan dimanjakan dengan suasana yang masih sangat alami dan menakjubkan. Tidak hanya dikenal indah, kawasan Taman Nasional Meru Betiri juga termasuk sebagai salah satu tempat angker di Jember. Konon katanya di kawasan ini terdapat manusia kerdil bernama Siwil, hanya orang-orang tertentu yang dapat melihat keberadaan dari manusia yang satu ini. 8. Gua Jepang Tempat Angker di Jember Gua Jepang tentu menjadi salah satu tempat yang dapat Anda kunjungi di beberapa daerah, salah satunya Jember. Kawasan Gua Jepang di Jember dikenal dengan bangunan dan sekelilingnya yang masih sangat alami. Konon katanya tempat yang satu ini dulunya pernah digunakan sebagai lokasi kerja paksa selama bertahun-tahun. Karena keberadaannya sudah cukup lama, kawasan ini juga dikenal sebagai salah satu tempat angker di Jember. Gua Jepang di Jember dipercaya dihuni oleh banyak sekali makhluk halus yang kerap menampakkan diri. 9. Pemandian Patemon Saat ingin mengunjungi pemandian di Jember, pemandian Patemon tentu menjadi salah satu yang cukup populer dan bisa Anda kunjungi. Jika dilihat sekilas, pemandian Patemon memang tampak seperti pemandian pada umumnya. Pemandian ini juga dikenal sebagai salah satu tempat angker di Jember. Ada cukup banyak cerita yang beredar mengenai pemandian yang satu ini. Konon katanya, siapapun yang berniat buruk dan ingin mengadakan ritual di kawasan pemandian, akan langsung terlempar langsung ke kolam renang. 10. Gunung Gumitir Sudah tidak asing lagi bahwa Gunung Gumitir dikenal sebagai salah satu tempat angker di Jember. Kawasan yang satu ini biasa dilewati saat Anda menyusuri jalan dari Jember ke Banyuwangi. Kawasan Gunung Gumitir dipercaya dihuni oleh banyak makhluk halus yang menampakkan diri dan mengganggu pengendara yang lewat. Tidak jarang pengemudi melihat penampakan berupa sosok hitam yang seakan menyerang secara tiba-tiba. Hal tersebut tidak jarang menyebabkan kecelakaan dan memakan korban jiwa. Nah itulah daftar 10 tempat angker di Jember. Terima kasih telah menonton!